Sejumlah warga padati pasar daging untuk membeli stok daging sapi jelang Hari Raya Idul Fitri. Dikatakan Ketua Asosiasi Jagal Kabupaten Merauke bahwa sudah satu minggu penjual daging sapi meningkat tidak seperti hari biasa. Rata-rata pedagang daging sapi menjual 20 hingga 30 ekor sapi per hari selama satu minggu ini. Meskipun harga daging sapi telah naik dari Rp130.000 per kilogram menjadi Rp150.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi diikuti kenaikan harga babat yang sebelumnya Rp70.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Soal meningkat-meningkat bu, karena dalam api tindak 7 hari itu anak-anak jarak paling memotong itu sampai 20 ekor ke atas. Ya, 20 ekor lebih dalam 7 hari ya, mungkin 7 lah. Nah, sampai detik ini masih sampai 20-an lebih, mengempir 30 ekor dalam satu harinya. Ini memang melonjak sekali. Jadi, para kali tidak tahu hari apa, apakah lebaran hari Kamis atau Jumat atau Sabtu, kita tidak tahu. Jadi, kemungkinan kalau memang hari lebaran hari Jumat, kemungkinan kita besok malah bisa potong sampai 30-an lebih dalam satu hari. Kalau untuk harga nanti akan naik lagi? Harga tidak akan naik. Harga sapi per ekor di Kabupaten Merauke kini mencapai Rp30.000.000 per ekor. Dikatakan Nur Alam, meskipun jumlah potongan sapi terus meningkat jelang hari Raya Idul Fitri, namun tidak ada lagi kenaikan harga daging sapi. Fujimanu Papami, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.